Jika video ini mencapai 200 like dalam waktu 1 hari, Fatoreal Chain bakal bagiin 140 diamond untuk 2 pemenang. Caranya gampang banget, kalian tinggal like video ini dan komen ID freefire kalian di kolom komentar. Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini, Fatoreal Chain bakal bahas bocoran diamond freefire terbaru nih guys. Nah kalau kita lihat sekarang ya, untuk diamond royalnya itu masih sekitar 28 hari lagi guys. Jadi masih lumayan lama dan ternyata di server luar itu diamond royalnya udah ganti nih guys. Nah kita bakal lihat untuk hadiah diamond royale di sana ya guys. Dan apakah nanti bakal sama dengan diamond royale yang bakal rilis di Indonesia. Jadi sekarang kita langsung aja cek diamond royale yang ada di server luar nih guys. Oke sekarang saya udah beralih ke server luar dan kita langsung cek aja ya untuk diamond royale yang ada di server ini nih guys. Oke guys, ini dia untuk diamond royalnya nih. Ada bundle stargazer nih guys. Bundlenya kayak gini, di bagian kepalanya itu ada kayak mahkota gitu guys. Ini mirip dengan yang di bagian dada nih guys. Kita ulang lagi ya untuk animasinya nih. Nah kalau kita lihat animasinya dia itu alis sniper gitu kayak nih ya guys. Karena efeknya itu kar 98k nih guys. Dan apakah ada hubungannya dengan weapon royale selanjutnya nih guys. Karena bocoran yang kemarin udah kita bahas. Untuk weapon royalnya itu bakal ada skin kar 98k eksekutor nih guys. Dan bundlenya juga berhubungan dengan kar 98 nih guys. Tapi untuk info resminya itu belum ada ya guys. Jadi ini masih bocoran sifatnya. Dan kita langsung lihat aja untuk penampakan dari bundlenya nih. Nah kalau kita lihat di bagian kepalanya nih ya. Jadi ada mahkota gitu terus ada bola ajaib ini mungkin ya guys. Ya pokoknya kayak gini bentuknya nih guys. Terus ini bagian sepatunya. Nah sepatunya itu kayak logam gitu. Dan ini dia bagian celananya ya. Dan ini bajunya. Tuh jadi di bagian bajunya itu ada bola yang sama. Kayak di bagian mahkotanya ini nih guys. Nah ini untuk full bundlenya nih. Nah gimana nih guys bundle diamond royalnya. Kalian suka apa enggak nih guys. Jadi itu ya guys untuk bocoran diamond royale selanjutnya. Oh iya disini juga ada sendal nih guys. Jadi ada sendal Vietnam Slipper nih guys. Dan ini bisa dipakai cowok cewek. Tapi ini kayaknya pantas untuk cewek sih. Karena sendalnya ada haknya kayak gini nih guys. Jadi kurang cocok aja sih kayaknya kalau dipakai karakter cowok ya guys. Oke sekarang kita langsung lihat aja untuk hadiah bundle yang lainnya ya. Oke guys jadi ini dia ada event terbaru nih. Dan disini ada hadiah bundle terbarunya juga nih guys. Nih ada dua bundle ini. Dan temanya pun sama nih guys. Nah kita langsung lihat aja ya mungkin penampakannya di shop. Nah ini dia guys untuk yang cowok nih guys. Kalau kalian perhatikan di bagian bajunya itu ada efeknya gini nih guys. Aura warna ungu. Dan ada merahnya di bagian lengannya nih guys. Terus di bagian selananya nih. Di bagian selananya kayak gini. Ini untuk bundlenya sih agak kelihatan robot gitu ya guys. Karena banyak logam-logamnya nih bagian lututnya. Ada lampu-lampu kayak gini nih. Dan gimana nih guys menurut kalian? Bagus atau enggak? Untuk bundlenya ya. Kita bisa dapetin rambut putih ini guys. Terus dapet masker. Ini ada bajunya yang punya efek ungu dan juga merah di bagian lengannya. Dan ini untuk selananya nih guys. Dan ini untuk sepatunya. Oke itu untuk bundle yang cowok guys. Dan untuk yang cewek itu kayak gini nih bentuknya. Kalau untuk yang cowok itu efeknya merah dan ungu ya guys. Kalau yang cewek itu biru dan ungu nih guys. Masih sama rambutnya warna putih kayak gini nih guys. Oh terus ada di bagian dahinya ada kayak gini nih. Apa ya namanya guys? Sama di bagian rambutnya di sebelah kanannya ya guys. Kalau yang cowok tadi kayaknya enggak ada. Tuh kan enggak ada. Kalau yang cewek ada nih guys. Tuh dia kayak gini. Terus ini bagian maskernya nih. Ini bajunya yang punya efek ungu dan juga biru ya. Dan ini celananya nih guys. Dan ini sepatunya. Nah gimana guys untuk bundle purple set. Dan juga violet right nih guys. Terus disini juga ada bundle yang sebelumnya udah kita bahas juga. The weekend runner ya guys. Ini bagian bajunya. Nah ini untuk full bundle-nya nih guys. Oh iya guys disini ada bocoran backpack baru nih guys. Dan backpacknya menurut saya sih keren guys. Nih dia bentuknya kayak tameng gitu. Tapi dia enggak punya efek sih untuk tasnya. Disini namanya The Dark Knight. Warnanya orange kayak gini. Ini ngeri banget sih untuk backpacknya ya guys. Dan disini kalian bisa lihat untuk level 1-nya nih. Dia enggak ada pedangnya ya guys. Enggak ada pedang dan tengkoraknya ini. Jadi cuman jubah gitu. Backpack bentuk jubah. Terus di level 2-nya dia udah mulai ada. Ini apa ya guys. Kayak ada logamnya gitu. Terus di level 3-nya ada pedang silang ini guys. Dan tengkoraknya guys. Wih ini keren banget sih. Ini untuk backpack terbarunya. Dan disini itu ada di event top up nih guys. Dan mungkin ada kemungkinan besar. Ini bakal keluar di event top up juga ya guys. Di server Indo. Terus kita bakal lihat lagi. Ada event lagi. Nah disini ada bandel rainbow dino juga ya guys. Seperti namanya. Colorful gitu. Untuk bandelnya ya guys. Dan disini ada di event. Oh. Event yang tadi guys. Oke guys. Kita lihat lagi bandel terbaru lainnya ya. Nah ini dia guys. Ada bandel DR Sanity Bandel. Dan juga plugway dokter ini guys. Nah mungkin ini karena di masa pandemi ya. Ini sebagai bentuk apresiasi buat para petugas medis. Makanya ini dibuat bandel medis ya guys. Tapi yang gak tau juga. Itu menurut saya sih. Ya pakaiannya pakaian medis. Dan ada bercak-bercaknya gitu guys. Dan ini di bagian dada sebelah kirinya. Ada semacam apa ya ini ya. Kita lihat dari dekat ya. Nah kayak gini nih bentuknya. Ini apa nih guys menurut kalian. Pompa jantung mungkin. Dan disini ada plugway dokter. Yang bentuknya kayak gini nih. Ada topengnya. Dan untuk bandel yang ini. Dia gak keliatan mukanya. Karena tertutup topeng kayak gini guys. Dan dia kayak bawa ramuan warna hijau gitu. Nih di bagian belakangnya juga ada. Ya pokoknya kayak gini ya guys. Untuk penampakannya. Dan gimana guys menurut kalian. Keren atau enggak nih. Oke guys. Jadi itu dia untuk bocoran Diamond Royale terbaru. Dan ada beberapa bandel terbaru ya guys. Bisa jadi nanti salah satunya bakal jadi bandel di Diamond Royale selanjutnya nih guys. Oke. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih telah menonton videonya. Terima kasih telah menonton videonya. Terima kasih telah menonton videonya.